Itu yang membedakan dua periodenya Pak SBY dengan dua periodenya Pak Joko Widodo. Dua periodenya Pak SBY itu masih memberikan catatan pada kita, meskipun partai koalisinya besar, partai yang berkoalisi itu luar biasa kritisnya, melakukan oposisi dari dalam. Golkar sangat kritis, bahkan PKS pun sangat kritis waktu itu. BBM naik, mereka langsung berargumentasi. Ya, Pansu Sentori tetap ada, kan waktu itu kan begitu. Iya, itu yang tidak kita temui di eranya Pak Joko Widodo. Yang menurut saya, ya besar-besar beneran, tidak ada yang mengkritisi dari dalam. Nah, saya khawatir ini akan menjadi satu pijakan, gitu ya. Bahwa yang akan datang bukan lagi, gitu ya, apa, tidak lagi menyisakan penyeimbang tadi itu. Karena lalu ada kehendak, ya sudah semuanya memerintah, semuanya ada di kabinet, ya sudah ini. Jadi, sudah otoriterian itu, otoriterian. Mau apalagi kita sebut. Yang rugi masyarakat, begitu ya, berarti ya. Ya, apalagi kelihatannya tidak seksi, tidak menguntungkan untuk menjadi oposisi. Penyeimbanglah, apalah istilahnya, yang di luar pemerintahan. Jadi, mau tidak mau, menggoda banget, gitu ya, yang namanya kekuasaan ini, maka partai-partai itu sedang memikir ulang, gitu ya. Apakah akan ada idealnya memang di luar pemerintahan, bahkan ada teman yang mengatakan haram hukumnya, gitu kan. Bagi partai-partai yang tadinya berkompetisi, lalu sudah lalang, tapi... Saya tahu juga siapa maksudnya ini. Bergabung. Saya tidak mengatakan haram hukumnya, tapi menurut saya, kapan kita membenahi negara ini agar menjadi jauh lebih baik.